Intro Warga desa sawir kejamaatan Tambak Boyoka Bupaten Tuban pada Jumat sore dikemparkan dengan meninggalnya Suyono di areal persawahan desa setempat. Pria berusia 63 tahun tersebut diketahui meninggal dunia akibat tersambar petir. Kejadian bermula saat korban sedang menunggu padi di sawah bersama petani lainnya. Saat itu tiba-tiba turun hujan lebat disertai dengan petir. Melihat kondisi cuaca, korban berencana pulang. Melihat aksi nekat korban, petani lainnya sempat melarangnya pulang dan meminta korban ikut berteduh di gubuk bersama rekan mereka sembari menunggu hujan berda. Namun korban tak mengindahkan dan memaksa pulang. Dalam perjalanan pulang, korban tersambar petir dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas kepolisian dan warga sempat melarikan korban ke puskesmas untuk memastikan kondisinya. Setelah dipastikan meninggal, korban kemudian dibawa ke rumah duka. Menurut kanit reskrim Polsek Tambak Boyo, Arief Nugroho, diduga korban tersambar petir akibat pancaran sinyal handphone yang ditaruh di sagunya. Bisa dijelaskan terkait warga yang tersambar petir itu? Jadi pada hari Jumat ya, sekitar pukul 4 sore, dari kami biar pulisan musik Tambak Boyo, dapat informasi bahwa ada warga desa sawir berkena musibah tersambar petir di persawaan di desa sawir Tambak Boyo. Jadi kronologinya pada waktu itu korban sedang di sawah bersama petani yang lain, sedang istirahat digubuk di persawaan. Kemudian turun hujan, disertai petir, dan sudah dinasihati sama petani yang lain supaya berteduh dulu digubuk. Namun karena korban kepingin segera pulang, akhirnya korban pulang mendahuli. Jadi pada saat di persawaan, tidak pulang itu korban bersama petir dan langsung meninggal dunia. Kemudian kami dari biar pulisan langsung mendatangi TKP dan memang benar-benar terkena sambar petir. Jadi di saku, di celana korban, diketemukan HP, kemungkinan besar karena sinyal HP milik korban itu mungkin jadi petir menyambar tubuh korban demikian. Itu korban langsung dibawa ke rumah juga? Ya, jadi setelah di TKP di persawaan, bersama tim medis desa setempat langsung dibawa ke bos kesempat terlebih dahulu. setelah perawatan di sana kemudian langsung dibawa ke rumah. Bukan, langsung dibawa ke rumah. Cuma dimakamkan.